Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Kakanda Dan pagi ini seperti biasa Kakanda ada 3 poin ya Situasi jalur lintas, lalu pembangunan kertas Pacegata-Bandung dan jalan tosusumdau Nah kali ini khusus untuk jalan tol Saya sekarang dalam perjalanan dari Bandung menuju Tasikmalaya Nah kita ingin memantau berapa lama sekarang perjalanan dari Bandung hingga Tasikmalaya Sebelum nanti tol Getachi dibangun Nah untuk itu simak bersama Kakanda, Angla Indonesia Mantap, jos Di sekitar jalan percobaan ya di kebupaten Bandung Tepat pada kukul 7 ya lebih 36 waktu jalan barat Nah itu di depan jalan percobaan Yaitu di sekitar sebelum memasuki Cilengi ya sahabat sekalian Oke kira-kira sampai ke Tasikmalaya berapa jam Dikarenakan ini saya nanti akan memantau juga ya Pergerakan dari progres ya Pembangunan tol Getachi Yaitu gede bagi Tasik dan sampai Cilacap ya Wah mantap itu kalau sudah jadi ya Kalau ke Tasik mungkin nanti hanya beberapa menit ya Oke patah terus bersama Kakanda, Angla Indonesia Ya baik sahabat sekalian saya sudah masukin ranca Ekek ya Barusan di Simpang Susun Cilengi Dan kita mulai merapat ke arah Garut Bersama Kakanda, Angla Indonesia Ya sahabat sekalian berharap memang untuk Getachi Bisa segera tuntas ya Dikarenakan akses ke Tasikmalaya dari Bandung Ini cukup melalahkan ya Terutama melalui tajakan Gentong Lalu juga di daerah Nagreg ya Cukup padat ya Harus terlalu lintasnya apalagi di weekend Dan tentu nanti di hari-hari libur nasional ya Termasuk hari raya Indufitri terutama Kemacetan tidak bisa terhindari Daerah di sini, daerah yang sama Kita doakan di tahun 2025 ya Pembangunan untuk jalan tol dari Gede Bage menuju Tasik Hingga Cilacap bisa segera dikerjakan Dan mungkin 1-2 tahun ke depan sudah bisa berfungsi Di sini di Ranca Ekek Sahabat sekalian Kepadatan biasanya tidak terhindari ya Ketika jam-jam kerja ya Karena di sini ada banyak sekali publik ya Yang besar-besar terutama adalah KTK ya Dan juga ada beberapa perusahaan lagi yang besar Sehingga di sini kemacetan ini sangat luar biasa Tentu dengan kehadiran tol Getachi ya Arah dari Tasikmalaya Ataupun menuju Tasikmalaya Bisa melalui jalur tol ya Uh mantap Nanti ke Jogja ini bisa 5 jam kayaknya nih Dari Bandung Sekalian ini pas di depan ke Hatek Area di sini saya sudah lama tidak memantau ya Apakah saluran air drenasin ini sudah bagus sebelum nih Karena di sini pusat banjir nih Sudah mah jalur macet ditambah banjir Ya sudah Wasalam Sehingga banyak sekali mengambil jalur alternatif ya Ke arah Sumedang yaitu di Simpang ya Tidak ada jalur lagi ya Kecuali ke Simpang Dan menampak pagi hari ini cerah ya Tidak ada kemacetan Dan sangat lacar Saya menuju ke Tasik Dan Cipatujang 45 menit dari tadi ya Star dari Bandung Dan inilah belokan dari arah Garut ya sobat sekalian Karena nagerik sekarang sudah ada jarur lingkar selatan Yang ada jembatan itu loh Yang mantap itu ya terowongan Seperti terowongan Dan di sini dibikin satu arah sepertinya ya Untuk di nageriknya nih Tapi untuk arusul lintas warganya Mesti ada sebagian di arah yang dulunya tempat jualan Ya kita lihat saja apakah semuanya full Searah atau tidak ya Jadi inilah yang menjadi pusat kemacetan Ditama juga di sini ada lintasan kereta api ya Dari arah Yogyakarta ke arah Jakarta Wow ada kecelakaan tuh Oh dan barusan kita sudah lewat ya Ada yang kereta api lewat Ya sobat sekalian Jadi dari arah Bandung Ya di sini satu arah Tapi untuk akot ini masih ada tuh Jadi dari arah Garut ke arah Bandung Lewat lingkar selatan Di nagrik Jadi ya sobat sekalian Kita di nagrik ini Karena daerah yang curam dan kelok-kelok Sehingga menjadi antrian ya Ketika volume kendaraan sudah mulai meningkat Inilah nagrik sobat sekalian ya Dulu di sini parah banget nih Sekarang sudah lumayan karena sudah ada dua jalur Nah ini area-area yang masuk kategori area macet ya Ada satu lagi nanti kita akan melintas di belokan atau tanjakan si gentong ya Tanjakan gentong maaf Di sini banyak sekali dulu kecelakaan nih sebab sekalian ya Karena truk yang tidak kuat nanjak ya Dan biasanya dulu di sini ada relawan-relawan yang menyiapkan bantalan dari kayu ya Untuk mengganjal apabila truk mengalami Tidak mampu untuk melaju ya ke atas Sekalian inilah Nagrik Dan tadinya saya mau lewat Malambung ya Nanti kita akan melintas ke tanjakan gentong Namun ternyata terlalu jauh ya Saya karena saya mau ke Cipatujas Sehingga saya mau belok disini lewat Singaparna ya Oke Kita akan ke Garut ya Dan nanti ada jalur pintas ya Nah ini di sini depan Nah ini sebab sekalian disini sangat curam ya Coba lihat Ini sangat terkenal sekaliannya tanjakan Nagrik ini Banyak sekali kendaraan yang tidak kuat untuk nanjak ya Baik kendaraan truk, bus, ataupun kendara pribadi malah Oke kita belok kanan ke arah Garut sebab sekalian Dan itulah ke arah Tasik ya Yaitu dia ke tanjakan gentong Dan kita akan nanti masuk ke Garut saja dulu ya Di sini juga ada tanjakan-tanjakan yang kelok-kelok ya Kelok-kelok nih Ya tepat 1 jam Sobat sekalian dari Bandung ya tadi ya Kurang sedikit ya Tuh ini sekarang kukul 8 lewat 24 Tadi kita berdekat pada kukul 7.36 Ya Artinya baru 40 50 menit ya Dari ini di atas jembatan Yang nyambung ke lingkar selatan itu ya Sobat sekalian Tadi kalau dari Garutnya ini nih Nah disini nih Kayak disini pun sudah ada perluasan Pelebaran ya Sampai sekalian kalau dulu disini masih Sempit ya sekarang sudah lumayan bagus nih Situasinya lengang Sahabat sekalian Terjalanan menuju Garut ini Menuju Leles ya Dan kedua ngora Ya dan Nampak disini Baik dari arah Garut ya Ataupun dari arah Bandung Saya dari arah Bandung nih menuju Garut Lengang sekali ya Dan rindang disini Karena banyak pepohonan Ya dan Anda nanti juga Dia akan disuguhi Disuguhi dengan berbagai macam hidangan disini ya Tuh ada rumah makan apa tuh Warung nasi Haji pun Banyak disini nih Sempat sekalian Anda bisa menikmati makanan-makanan khas Garut ya Termasuk juga oleh-oleh tentunya Dari depan nanti kita juga akan melintas ke Salah satu Kuliner Yang terkenal itu dengan coklatnya ya Mantap Tepat satu jam ya Tuh Kurang satu menit ya Satu jam Dari Bandung Ke Kadungora ya Nah disitu bisa Jalan alternatif ya Yang baru tuh Atau kita masih bisa lurus kesini Garut memang pengembangan untuk Pembuatan jalan baru Ini terus dilakukan Sebenarnya Ada beberapa titik ya Yang saya tahu Cuma namanya lupa ya Yang jelas di Garut ini Disamping ada pelebaran Juga ada penambahan ruas jalan Ya sehingga bisa mengantisipasi Atau Memperluas Area Area tertentu Sehingga menjadi Perkotaan ya Kedepannya Wah mantap Untuk Oleh-oleh Coklat ya Disini banyak sekali Sentra Ini jalan raya Garut Bandung ya Tepatnya ini di Warung Putih ini Disini Garut memang luar biasa ya Kalau saya bandingkan dengan Kabupaten Sumedang Atau lainnya Kabupaten Bandung Ya imbang lah Banyak sekali disini Kreativitas dari Garut ya Salah satunya Cokodot ya Lalu juga ada Apa namanya Gurayut Manis-manis Temas juga Rumah makannya banyak ya Disini yang terkenal Sep strawberry Yang sangat banyak ya Sampai buka Dimana-mana Artinya ini Untuk Garut ini Memang Pertumbuhannya luar biasa Wah mantap Sekarang kita akan Di bundaran depan Kita akan belok kiri Masuki limbangan Nah ingat sekarang Ke arah tasik itu Kita akan masuk ke limbangan Jadi disini nanti Akan keluar Ke lingkar Selatan ya Tasik ya Ini Garut Kota Dodol Ngapain kiri Kita lewat Ke kota tasik Iya Berarti ke sana ya Oh ternyata Enggak Oke oke Oh iya ya Yang kepas ke BPR Berarti ya Sekarang sudah Berada di Cilawu Sampai sekalian Kita sudah keluar Dari kota Garut Dan Meluju ke Cilawu Dan nanti tembus Ke Tasik ya Dan saya lalu Menuju ke arah Cipatujah Tentu perjalanan masih panjang Sekitar 3 jam Lebih ya Dari sini Dari Cilawu Menuju Ya Menuju Cipatujah Oke kita Kita isi Sampai sekalian Jika Anda Ingin menghindari Tanjakan Gentong Anda bisa lewat Garut ya Dari arah Bandung Ke arah Tasik Dan nanti masuk ke Cilawu Dimana Cilawu ini juga Merupakan Jalannya yang terjalan Juga sebenarnya Kelak-kelok Dan tanjakan ya Dan jalannya memang Agak sedikit sempit Namun disini Arus lalu lintas Lengang ya Dibanding dengan Tanjakan Gentong Yang drugnya juga Drug yang gede-gede Ya kalau disini Gak ada nih Apalagi mobil pribadi Sama sepeda motor Oke simak terus Bersama ke Kanda Menuju Tasik Menuju Tasik Malaya Dan lanjut dengan Sifatujah Dan tepat pukul 10 lewat 25 Waktu Nisi bagian barat Saya ada di Singaparna Sampai sekalian Dari arah Cilawu ya Tadi daerah Garut Dan sekarang Wih rame gini Singaparna Luar biasa nih Memang untuk Tasik juga Termasuk kabupaten Dan kota juga ya Berkembang cepat Pertumbuhannya Karena masih banyak Lahan yang luas Dan ada Pembangunan jalan Juga ya Yang baru Disamping ada Pelebaran-pelebaran Tentu juga dengan Diimbangi dengan Tumbuhnya UMKM ya Di sepanjang jalan Ini ternyata Sudah sangat meriah nih Lama saya tidak melihat Melitas kesini nih Dari Cilawu ya Dari Subang Dari Garut Menuju Ke arah Singaparna Ya Sobat sekalian Sekarang tepat pada Pukul 10.44 Ya Saya tiba di Bunderan Galunggung nih ya Di daerah Sukamanah Ini di Apa namanya Tasi Kota ya Sobat sekalian Itu ke Tasi Kota Itu ke Tasi Kota Dan kita belok Masih muter Dan kita menuju Ke Cipatuca Keren Dari sini Masih waktu Waktu lama Untuk ke Cipatuca Sobat sekalian Sekitar 2 jam Setengah ya Atau 2 jam Dari sini Oke baik sobat sekalian Demikian perjalanan kanda Ternyata dari Bandung ya Tadi Kita berangkat Pada pukul 7.36 Waktu di Sebagian Barat Dan sekarang Tiba di Ujung dari Bundaran Kota Tasik Malaya ya Menuju Kecamatan Cipatuca Ini saya masih butuh waktu Dan tadi saya sampaikan Ini hanya sampai Tertasik saja Sebagai gambaran Nanti ketika Kalau sudah dibuat Atau diselesaikan Pembangunan tol Getasi Maka Getasi Kita sudah tahu Sekarang ada 3 jam Waktu tempuh Dari Bandung Hingga Atasi Oke sampai sekarang Demikian Tayang hari kakanda Semoga ada manfaat Buat sahabat sekalian Mohon maaf Apabila Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Dan kakanda sekarang Lanjut ke Cipatuca Joss Terima kasih.